Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wa syukur Allah yang saya hormati sahabat-sahabat yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya dalam bidungan Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia saya tidak pakai lama saya habis ngurusin aduh ini Pak Misro sama imu kadmin ini ternyata adiknya Pak Misro itu namanya Pak Ruski dan ini adalah gara-gara warisan semua keluarganya pecah pecah belah dan pecah berantakan KB aduh suat maneng tiap lebaran gak pernah saling maaf-maafan sungkem-sungkeman hancur-hancur gara-gara warisan aduh sana maneng saling santet, saling bakuhantam jadi sampai Pak Lurah sampai Pak RT pusing untuk menyelesaikan masalah ini karena satu sama lain merasa mempunyai kekuatan satu sama lain merasa mempunyai kekuatan-kekuatan ilmu hitam jaduh saling serang-serangan yang ada babak belur kabel janganlah saya katakan sekali lagi jangan ini masalah warisan jangan untuk seperti itu jangan untuk diperrebutkan duduk barang-barang duduk bersama-sama karena Islam sendiri memberikan aturan-aturan tentang bagaimana pembagian warisan tersebut sudah diatur dalam agama yang mengatur nih ada namanya ilmu fara'id yang begini ini dapatnya ada ilmu fara'id jadi jangan untuk beruntus jangan untuk baguhantam jangan ya kita ada win-win solution Allahumma salli wa sallim mabarik alihi wa'alihi wa sahbih Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim rabbi fangfa'na biberkatihim wahdinal husna bihuramatihim selamat-selamat berbanyak-selamat berbanyak istifat berbanyak baca dan selalu berbaiki semakin kita baik insyaallah kehidupan kita akan lebih baik takbir Allahu Akbar salu ala nabi muhammad wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala wa sahbih urab ah wusi ya wusi jadi ini saya sisi ini saya pengen mendamaikan mudah-mudahan keluarga yang bertikai ini jadi diberikan ya diberikan hidayah semuanya diberikan hidayah jadi gimana bu ini bener rumahnya bu ini bener rumahnya iya betul oh rumahnya ini terus tadi pak misro sendiri sini pak misro pak misro sini pak misro tadi udah ditelepon bener ada di rumah orangnya ada sini punya keser sini sini punya sini kan kan kalau kayak gini enakan tuh iya kita kan enak jangan berantem-berantem tak ada saya sembunin kayak gini jangan pokoknya saya kesini saya tidak ada intervensi apapun saya tidak ada kepentingan apapun biar nih semua keluarga ini semuanya bersatu kembali jangan karena demi warisan ibunya nekok-nekok ini jangan gak boleh warisannya tentang-tentang ilmu warisan itu sudah diatur dalam agama ada namanya itu tentang ilmu faroed ini anda dapatnya sekian sudah ada ketentuannya begitu diundang-undang pun ada ketentuannya jadi jangan ada yang seraka ibunya jangan seraka jangan semuanya pengen untuk saya semua pengen beli mobil poya-poya gak boleh jangan ini apa lagi papa nih ibu nih nyatet-nyat suami gak boleh namanya isi laknat maham nah nanti saya disini ke Pak Ruski saya akan datang dulu semuanya nunggu disini jangan ikutin saya saya akan ngobrol gimana enaknya gimana baiknya biar kita semuanya selesai dengan damai dengan tentam dan keluarganya bisa lukun kembali akur kembali jangan karena warisan kita semua terpecah belah gak boleh memutus lah itu rohmi gak boleh ya paham gak ibu ibu kadmi ini aduh jangan anarkis nih kalau saya temukan jangan anarkis janji kamu juga nih suara geduk-geduk penalpot pecah duduk sini udah bapaknya sini pijitin bapaknya yang ada itu isi itu pijitin barang-barang terijiran-terijiran dipijitin aduh sudah disini duduk jangan ikutin dulu Assalamualaikum Assalamualaikum ini dari ini tapi tadi Pak Misro sudah apa sudah telpon katanya ada di rumah Assalamualaikum 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 mohon maaf saya dengan Ujang Bustomi mohon maaf saya malah-malah mengganggu nih saya yang pertama saya mau surat rohmi saya mau ada yang mau diobrolkan ini benar rumahnya Pak Ruski betul benar Pak Ruskinya ada ada ibu siapanya Pak Ruski saya istrinya oh istrinya mengganggu tidak bu istirahatnya tidak tidak pak saya ada keperluan perlu apa pak ibu kenal dengan Pak Misro kenal ya itu saudara kan itu kakak kan saudara kan benar saya mau membicarakan tentang warisan tentang warisan konflik kedua keluarga ini yang terjadi makanya saya sih tidak ada apa-apa saya cuma pengen tahu sih kronologi seperti apa makanya boleh saya masuk saya mau ngobrol dengan Pak Ruskinya makanya saya sambil bawa kamera tidak apa-apa terima kasih ya mudah-mudahan ini ada solusi ada solusi yang terbaik seperti apa ya insya Allah ada jalan terbaik Assalamualaikum sehat Pak dari mana saya dari Cirebon Pak saya dengan Ujang Gustomi ini dengan Pak Ruskiya Pak Ruskiya sehat semuanya Pak Alhamdulillah keluarga semua sehat sehat anak-anak pada kemana Pak Sepi pada keluar kota oh pada keluar kota usaha Bapak kesibukannya apa nih Pak tiap harinya biasa di tanik oh di tanik nah iya Pak saya jauh-jauh itu saya terdupuin aja nih Pak saya itu kemah Pak tadi sore nih tadi sore saya habis Selatulohmi ke rumahnya Pak Misro karena Pak Misro itu sakit jadi saya ini dikasih tau sama Pak RT sama Pak Lurah coba temuin Pak Misro akhirnya saya ketemu lah dengan Pak Misro dan saya ngobrol panjang lebar tentang masalah warisan Pak itu masalahnya gimana sih Pak sampai serumit ini tuh gimana saya pengen tau cerita dari Bapak ini gimana soalannya istrinya itu memang selalu memperjulit akan warisan itu Oh Ibu Kadmini itu Ibu Kadmini nya tuh itu kakak kurang ajar kakak kurang ajar gimana Pak jadi seakan-akan hak-hak saya dan sebetulnya sudah diberikan dari Pak Kang Misro untuk saya dikuasai oleh dia oh dikuasai oh pengennya Ibu Kadmini itu warisannya untuk dia semua untuk dia semua emang ahli warisnya ada berapa Pak kalau ahli warisnya ada tiga oh ada tiga berarti Pak Misro Pak Ruski sama adiknya Pak Ruski nah adiknya Pak Ruski sendiri gimana nih lagi keluar Jawa oh keluar Jawa terus emang pengennya gimana Pak pengennya nih selain bagi rata terus sampai serangan-serangan santet itu gimana sih Pak persoalannya kalau itu memang Kang Kadmini itu bisa damai berbagi rata saya enggak ada masalah oh dan termasuk itu nanti adik saya yang di jabat itu itu akan dibagi saya sih enak-enak sama tapi kurang ajar itu istrinya Kang Misro tuh kurang ajarnya gimana istri Pak Misro seakan-akan saya tidak punya hak apa-apa enggak maksudnya sampai serangan-serangan santet itu kenapa ya karena dendam ke saya emang indianya punya santet gitu tahu itunya ya jelas tahu terus emang bapaknya juga punya santet juga gitu sedikit banyaknya saya banyak oh begitu jadi serangan-serangan kan itu tidak menyelesaikan masalah kenapa malah serangan-serangan karena kurang ajar taunya dia nyerang santet Bapak itu kenapa gimana contohnya malam hari ya ketika saya di luar kadang-kadang nunggol bola api kadang-kadang kayak apa namanya kayak petasan terus pasir di atas genteng itu Pak ya saya tahu itu petasan anak kecil main petasan kalau jam 1 malam ada petasan kan tidak mungkin itu Pak emang suka nyerang istri-istri juga gitu istrinya ibu suka diserang gitu suka Pak terus perut saya diserang Pak oh sama ibu kan itu papa istrinya Pak Misro itu terus itu emang bisa bapak ini semuanya bisa bisa kadang pernah nunggol disitu dari apa telur beling kadang ada jarumnya oh nah pernah gak sih Pak kita duduk bersama gitu Pak Misro dengan papa semua keluarga nih duduk bersama masuk dipecahkan justru dari situlah tidak pernah mau kenapa tidak pernah mau ya tadi itu pria warisan tidak pernah mau diajak duduk bareng ya kan ada penengah Pak kepala desa Pak Lurah gitu kan pernah tidak gitu mengadakan pertemuan gitu biar clear masalahnya konon katanya dari aparatur desa pun bahkan RT RW pun tidak dianggap konon katanya istrinya kami sekotu soak oh begitu iya soaknya kenapa intinya edan lah oh edan berarti terus kalau lebaran juga katanya gak pernah gak pernah apa-apaan gitu silaturumi gak pernah kenapa padahal saya sendiri adiknya sering mengalah malah tutup pintu karena pasal itu bukan sekali bukan dua kali bahkan sering kali akhirnya saya malah supaya itu dia akan akhirnya seperti inilah tandingan terus nah gini nih Pak gimana kalau saya pertemukan gitu sama ibu Kadimi apa Kadini tersiap itu isinya Pak Misso itu gimana saya pertemukan disini justru terima kasih banyak sebelumnya kalau dipertemukan karena gimana juga keluarga kalau memang itu terbaik ya boleh-boleh saja tapi tetap ketika tadi kata Bapak mendengar kami so sakit dan saya yakin dikisantet oleh isinya saya pun tidak terima sebagai adennya oh begitu begitu jadi gimana enaknya kalau saya panggil tidak apa-apa boleh oh serius tapi tidak ada huru-hara kan ya tidak ada aman kan aman dipertanggungjawabkan tidak nih dipertanggungjawabkan kebetulan sebenarnya saya kesini itu sambil bawa keluarganya Pak ya sudah masuk tidak apa-apa nih tidak apa-apa diizinkan mohon izin ya Pak saya akan panggil ya bu sini itu sudah dipersilakan Bapak disini aja Pak Miso disini ya jangan ikut biar ini masalahnya ini ayo naik nah ini Pak saya bawa sini Assalamualaikum hei curangan hei hei datang-dang pak kakak saya 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 ini jangan ribut ini kita pengin selesai tidak kita durus saya saya yang ngomongin gantian gini begini 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 ini kita pengen ngobrol duduk bersama satu biar ada win-win solution ini yang kurang ajar Assalamualaikum ini paman hormat saya tadi dengarnya begini itu justru anda semua warisanya pengen sama anda semua ini gak dikasih yang benar ini yang benar ini yang benar bukti tertulisnya mana tidak ada tidak pernah tidak pernah tidak pernah ini yang benar saya mati ini tidak akan pernah ada titik temu ini tidak akan Ini saya hormatin saya Karena saya kesini Ini saya pusing Ini saya mau baik-baik Ini maunya apa? Ini maunya apa? Ini maunya gimana? Ibu maunya apa? Jangan saja warisan Kan tadi saya sudah ngomong Nanti warisan akan dibagi rata Akan dibagi rata, tenang aja Tuh Tuh pausa Udah gini aja Gimana kurang baik Diam, diam Diam, diam Diam, diam Diam, diam Diam, diam Diam, diam Ibu berani Ibu nyantik-nyantik Bapak berani Bapak berani Boleh Bapak berani Bapak berani Diam, diam Diam, disana Diam, diam disana Duduk Anda duduk disitu Ibu, so, disana Oke, so, bapak duduk disini So, bapak duduk Ibu duduk disini So, duduk Semuanya duduk, so, taruh Diam, kamu jangan ngomong Diam, sini ibunya disini Sama saya So, biarin mereka berdua diselesaikan Jadi ini Cari tadi Aduh, pusing Biarin aja mereka berdua Biar diselesaikan Ini merasa kuat Itu merasa kuat Dia pusing Main, bisain aja Sudah aduh Biarin aja Dari, tangan kekuatan Dari, tangan kekuatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo kamu maju berani gak kurang acar kamu yang kurang acar kamu yang kurang acar pak saya bisa ngobrol gak sebentar ayo pak saya bisa gak ngobrol sebentar bisa gak sak kenapa saya ngomong sebentar bisa gak gak bisa yaudah terus ini gimana masalahnya masalahnya dia ayo gak bisa pak saya mau ngobrol eller ayo 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 Terima kasih.